Halo guys balik lagi di NUJI channel kali ini kita akan membahas tuntas Vivo V30 Vivo V30 resmi diluncurkan di pasaran global seperti siri terdahulu, smartphone ini masih mengandalkan sektor kamera sebagai salah satu kelebihan utama dan Vivo juga turut menyematkan sistem on-chip SES OCE terbaru pada Vivo V30 kayak gimana spesifikasinya, Vivo V30 tampil dengan desain yang berbeda dari sebelumnya dingkai kameranya dibuat mengotak, plus adanya kompartemen yang menggabungkan aura legend dengan LED flash pada bagian bawahnya ponsel ini memiliki 4 opsi warna, bromwit, wafing aqua, blush grey yang, dan noble black semuanya menampilkan efek warna yang berbeda-beda khusus blush grey, Vivo memperlihatkan efek warna yang berubah pada ponsel ini lanjut ke bagian depan, Vivo V30 hadir dengan layar curved berjenis AMOLED dengan bentangan 6,78 inci resolusinya 1260p dengan tingkat pencahaya mencapai 2800 nits layarnya sudah mendukung refresh rate 120Hz dan HDR10 serta membawa teknologi in display fingerprint dengan respon yang cepat ada pun lapisan kaca pelindungnya menggunakan Scott Alpha perkembangan industri smartphone kian melaju pesat sejumlah produsen ponsel pintar terus melakukan inovasi di tahun 2024 ini salah satunya ialah Vivo perusahaan asal Tiongkok tersebut siap meluncurkan seri terbaru Vivo V30 dengan membawa keunggulan triple camera 50 megapixel dilengkapi dengan desain layar Vivo V30 yang melengkun ponsel ini juga kabarnya memiliki lubang untuk menempatkan kamera depan ponsel menambah kesan desain tampak elegan salah satu daya tarik utama ponsel pintar Vivo V30 adalah triple camera 50 megapixel kamera utamanya yang dilengkapi dengan sensor Onivision OV50E memiliki resolusi 50 megapixel dan kamera ultrawidinya yang memiliki sensor dan autofocus memungkinkan pengguna yang suka selfie dengan dukungan resolusi kamera depan 50 megapixel lanjut bagian prosesor smartphone Vivo V30 memiliki chipset Snapdragon 7 Gen 34nm CPU Octa-Core 2,63 GHz dan GPU Adreno 720 RAM dan penyimpanan yang dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja ponsel yaitu 825N6 ponsel ini juga dinilai memiliki daya tahan yang cukup awet dengan kapasitas mencapai 5000 mah dilengkapi teknologi 80W Flash Charge memungkinkan ponsel mampu bertahan lebih dari 10 jam dan hanya membutuhkan 18 menit untuk mengisi daya dari 1% hingga 50% dari segi visir ponsel ini dibekali chassis IP54 dengan ketebalan 7,45 mm dan berat 186 gram memungkinkan ponsel terasa nyaman dalam genggaman pengguna karena tidak terlalu berat dan tebal skor Antutu Vivo V30 menjadi sorotan utama mengingat pentingnya performa dalam pengalaman pengguna smartphone melansir Kimovil dan Youtube Red Skun skor Antutu Vivo seri ini berkisar antara 775.000 poin hingga 833.000 poin angka-angka ini menunjukkan performa yang mumpuni untuk bersaing di segmen midrange dengan skor tersebut Vivo V30 diharapkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan responsif dalam penggunaan sehari-hari maupun untuk menjalankan aplikasi dan game yang lebih berat salah satu aspek yang menarik perhatian adalah skor Antutu Vivo V30 yang menjadi indikator kinerja perangkat ini Nah, bagaimana pendapat kalian tentang Vivo V30 ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!